Kemudian Dan tempat yang akan dia gunakan untuk seorang Atau karpet, atau sejadang, atau lantai Jadi kalau dia lagi sejuk, tiba-tiba cium, bom, bom, bom Oh, kok pesing ini Berarti ada najis Ya dia geser aja ke tempat yang disitu tidak ada ompolnya Kalau itu sejadah Tinggal dia buang sejadahnya Terus dia teruskan seorang Nah, jelas ya Ini yang kata Ibu, Masyarakat, yang rahimahullah Jadi, suci dari najis itu pada tiga Pada pakaian Pakaian ini mencampur apa? Baju, celana, termasuk sidi Nah, sidi ini yang paling rawan Ya, celana dalam Ya, boleh ada najis Makanya Disebutkan dalam sebuah hadis Tentang Sebab Selesa kubur Ya kan? Nabi SAW pernah melewati kuburan Dua kuburan yang salah satunya Apa? Nabi katakan Kedua penghuni kuburannya sedang diadar Dan keduanya diadar Bukan karena perkara besar menurut kalian Yang satu, karena suka Nabi Mah, Nabi Domba Yang satunya Nabi karena terkait dengan kencing Ya Gimana terkait dengan kencing? Ya dia kencing tidak menjaga Cipratan najisnya Mengenai celananya Lalu dia gunakan celana itu untuk Sholat Ya Atau dia coba celananya Ya Tapi kemudian Setelah kencing Ya Mengenai celinya dari bagian kecil Dari al-kencing itu Nah ini Jadi dia merahkan mongkong Allah Kenapa? Kok hanya karena faktor al-kencing Bisa menjadi sebab disiksa dalam kubur? Karena terkait dengan sholat Sholat, sahnya sholat adalah Bersih dari najis Ya Orang yang sholat dalam keadaan Ada najis padanya Gak sah Sedangkan sholat adalah Amanan yang pertama kali Akan di Kisah pada hari Fiam Seperti itu Terima kasih telah menonton